Sementara itu saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tegah menegaskan jika pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah pada Jumat lalu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Namun kerumunan massa pendukung dan simpatisan bakal calon kepala daerah saat pendaftaran pilkada 2020 yang berpotensi melanggar protokol kesehatan tidak diketahui oleh pihak KPU. Hal tersebut disampaikan oleh KPU Jawa Tengah Julianto Sudrajat. Pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan seperti pendaftaran dilakukan di dalam ruangan yang telah disiapkan, penyemprotan pilik dan berkas menggunakan disinfektan dan pembatasan jumlah tim pelaksana bakal pasangan calon. Selain itu, KPU Jawa Tengah juga sudah menghimbau kepada tim pelaksana bakal pasangan calon dan kepala daerah untuk membatasi jumlah orang yang dibawa, namun ternyata justru jumlah pendukung dan simpatisan yang terlibat jumlahnya sangat banyak sehingga menimbulkan kerumunan. Kemudian bahwa proses pendaftaran itu sudah kita lakukan koordinasi dengan seluruh tim paslon, dengan partai politik, bahwa yang hadir di KPU itu hanya pihak-pihak terkait. Seperti paslon, kemudian pimpinan partai politik, kemudian tim kampanye dan lesson officer. Berikutnya ada Bawaslu dan KPU. Dan yang masuk ke ruangan KPU hanya itu, di dalam proses pendaftaran tersebut. Tetapi memang faktanya banyak sekali yang mendukung yang juga mengiringi paslon tersebut. Tentu ini sudah di luar yuridiksi KPU ya, tentu. Dan saat ini kami sudah menghimbau kepada seluruh pimpinan partai politik, kepada paslon, agar di dalam proses-proses nanti terkait dengan tahapan ini tidak perlu melibatkan masalah. Untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 selanjutnya, KPU Jawa Tengah akan lebih waspada dan tentunya akan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, rencananya kampanye akan dilakukan secara virtual.